selamat menikmati hasil setek sekitar 2 bulan sudah seperti ini ya ini berhasil tumbuh tunas nah ini dia tunas-tunas barunya ya sudah panjang-panjang seperti ini ya nah ini juga ya oke ini teman-teman ya ini hasil setek kita ya dan ini kita nanti akan tunjukkan juga yang sudah berbuah ya tanaman merica nah ini teman-teman ya ini akan kita cabut akarnya apakah dia sudah berhasil tumbuh akar ataupun belum ya nah ini yang tanaman hasil setek ini sama ya ini penyetekannya sama sekitar 2 bulan ya cuman ini terlambat dia untuk tumbuh tunasnya ya dan yang kecil ini juga ini teman-teman ya nah ini ini akan kita cabut akarnya ya apakah dia ada akarnya atau tidak ya nah ternyata ini sudah tumbuh akar seperti ini ya teman-teman ya nah ini kelihatan ya akarnya nah ini akarnya sudah panjang sebenarnya akarnya cuman dia tunasnya belum tumbuh ya nah ini akarnya oke ini ini nanti akan kita lihat yang sudah berbuah ya teman-teman ya hasil setek kita nah ini teman-teman ya ini yang sudah ada buahnya ini yang sudah kita tanam ke tanah nah seperti ini dia buahnya nah ini ini memang belum terlalu banyak buahnya ya masih belajar buah dan ini juga ada ya nah ini teman-teman ya nah ini juga dan akan kita lihat yang sudah berhasil berbuah buahnya juga sudah banyak ya oke ini dia teman-teman ya yang sudah kelihatan banyak buahnya seperti ini dia ini tanaman merica kita ya nah seperti ini nah ini sudah banyak buahnya yang sudah tua sebenarnya ya nah ini ini sampai-sampai bawah seperti ini dia teman-teman ya ini buah semua ini disini nah ini dia buahnya nah seperti ini nah oke teman-teman kita akan melakukan tutorial penyetekan yaitu tanaman merica ya biar sama-sama kita berbagi nah seperti ini dia buahnya teman-teman ya nah itu teman-teman ya kita kembali kepada tutorialnya nah ini akan kita lakukan penyetekan ini entres yang sudah kita pilih seperti ini dia nah ini entresnya sudah kita pilih seperti ini nah ini oke ini akan kita lakukan cara penyetekannya oke teman-teman ya ini dia batang yang tadi sudah kita pilih ya seperti ini dan ini kita melakukan penyetekannya menggunakan obat perangsang akar seperti ini nah ini dia buah merah seperti ini ya ini kita gunakan agar untuk merangsang akar cepat tumbuh ya teman-teman ya nah ini buah merah langsung saja kita sayot seperti ini nah ini kita potong-potong seperti ini ya nah ini boleh langsung teman-teman yang kita oleskan di bagian batang yang seperti ini ya di benjol-benjolannya ini atau yang batang yang akan tumbuh akar dia seperti ini ya ini akan tumbuh akar dan ini boleh kita langsung saja kita oles-oleskan seperti ini ya oke seperti ini ya teman-teman ya ini langsung boleh saja kita tanam ya dan seperti biasa ini yang kita sediakan tanamannya pupuknya tanah pupuknya ini kita campur dengan sekampadi seperti ini ya sekampadi basah kita campur kita biasa memang menggunakan sekampadi seperti ini ya agar tekstur tanah itu lebih lembut ya nah seperti ini langsung boleh kita tanam ya teman-teman ya nah kita tanam nah langsung saja kita tancapkan seperti ini nah ini tidak perlu kita sungkup ya ini kita biarkan saja seperti ini tidak kita sungkup tidak apa-apa ya cuman kita letak di tempat yang dingin ya jangan terkena sinar matahari secara langsung nah seperti ini saja ini sudah bisa nanti kita tunggu beberapa minggu sudah bisa tumbuh tunas ya nah seperti ini dia teman-teman ya sangat mudah ya caranya cara penyataikan tanaman merica ya dengan menggunakan ubat perangsang akar bawang merah nah ini sudah selesai ya teman-teman ya seperti ini aja cara penanamannya sangat mudah ya nah ini tadi yang sudah-sudah berhasil yang kita setek dengan menggunakan bawang merah ya nah ini yang sudah tumbuh akar seperti ini dia teman-teman ya nah ini berhasil tumbuh akar seperti ini dan yang sudah berbuah juga ada ya dan buat teman-teman jika ingin mencobanya silahkan ya dengan cara seperti di video kita kali ini oke buat teman-teman terima kasih telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati